Sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ludes terbakar selasa sore. 6 unit mobil pemadam kebakaran dan 20 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran kabel listrik yang meledak ketika dinetralisir. Api diduga berasal dari aliran listrik, lantai 2 rumah yang langsung menjalat ke sejublah ruangan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan polisi masih menelidiki penjabat pasti kebakaran. Kebakaran juga menghauskan sebuah rumah panggung milik seorang lansia di Dusun Gelengge, Desa Anabanua, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Selasa Malam. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Sementara sang pemilik sedang melaksanakan sholat isa di masjid. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di kawasan pada penduduk di Jalan Rintis, Kelurahan Perjuangan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, 3 unit rumah simil permanen rudes terbakar selasa dini hari. Warga panik berhamburan menyelamatkan barang berharga dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemudang kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api dipadamkan dalam waktu setengah jam. Menurut warga, kebakaran diduga sengaja dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah karena narkoba dan kabur usai kejadian. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran ini. Terima kasih.